Sementara itu juga kecamatan di Kendal, Jawa Tengah dilanda banjirok setinggi 1 meter. Sejumlah lansia dan warga yang sakit dievakuasi dari lokasi banjir. Beginilah suasana evakuasi lansia yang terjebak banjir air pasang setinggi 1 meter di Desa Mororejo, Kecamatan Kalibung, Kendal, Jawa Tengah. Dengan perahu karet, timsar BBBD dan warga mendatangi rumah-rumah warga. Lansia dan warga yang sakit menjadi prioritas timsar untuk dievakuasi dan diungsikan ke tempat yang lebih tinggi seperti masjid dan musola, serta rumah kerabat yang tidak terendam banjirok. Sementara sebagian warga bertahan di rumah untuk menjaga barang berhaga. Datang dari BBBD Kendal, banjirok ini merupakan gejala alam dan merata di sepanjang pesisir Pantura Pulau Jawa. Warga diminta tetap waspada karena sudah ada peringatan akan gelombang tinggi yang terjadi pada tanggal 23 hingga 24 Mei 2022. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, ANews melaporkan.